gimana Kang mesinnya udah mantep belum Kang masih putusan gak Kang waduh putus lagi nih putus lagi Kang iya waduh gimana nih oke guys nah a few moments later Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dalam video tutorial video kali ini guys saya mau mengubrak aplikasi mesin second ini guys ya karena kita sudah lihat tadi di belakang pertama video si Akang jahit pakai mesin ini tuh putusan terus guys ya jadi dikit-dikit putus dikit-dikit putus udah kita ganti jarum masih putus udah kita betulin juga si lotarinya si skocinya udah kita betulin masih aja putus udah kita ganti benangnya juga masih putus dan ini apa penyakitnya guys ya dan kita akan kubrak-kubrik kita akan bongkar si mesin second ini ya dan langkah pertama saya akan buka dulu si sepatu dua ini ya kita buka dulu sepatunya lalu kita buka angkat si ininya juga dan kita akan buka si apa sih namanya ini laca-laca ya bahasanya kalau saya ini laca-laca ya kalau baterainnya entahlah ini laca-laca ataupun apa ya kita akan bongkar si laca-lacanya ini karena kita akan mengecek di dalamnya ini apa penyebab dari putusan si mesin ini ya nah dan kita akan tarik si sepulnya sama si skocinya ini ya kita ambil dan kita goyangkan ini kayaknya goyang gitu guys ya si apa sih namanya ini nah bisa kita lihat ini si si lotarinya di dalamnya ini dia udah goyang bunyi ketek-ketek-ketek gitu ya dan nah yang ini guys ya dan ini mesin second guys ya so masalah mesin second atau barunya itu enggak masalah tergantung kita bisa mengutang atik si mesinnya tersebut ya dan sekarang saya akan ubrak-abrik mesin jahit yang seperti ini guys dan saya akan bongkar yang si sini ini untuk untuk tahanan si mesinnya dan kita angkat si mesinnya dulu ya saya lihat kesini Bunda Wow ini agak-agak sedikit banyak ini ya banyak debu-debunya maklum namanya mesin dipakai ya dan pertama-tama kalau untuk kita ngeganti si rotarinya ini rotari ya bukan lotali rotarinya ini siro apa sih namanya lotari ya si lotarinya si lotarinya ini pertama-tama kita buka dulu si ini nih karena kita akan copot si lotarinya kita buka dulu copotin dulu baut yang disini oke guys sudah kita copot ini satu dan kita turunin lagi si mesinnya seperti ini lalu disini ada baut ya disini ada baut ada baut si lotarinya nah kita buka aja di kendorin jangan dicopotin di kendorin aja si bautnya dan disini ada tiga baut ya ada tiga baut dan oke guys kita sudah ambil si lotarinya ini karena ini bisa terdengar dia udah udah goplak gitu ya guys si lotarinya udah saya copot dan si lotarinya ini saya mau ganti saya mau cari ke toko service mesin jahit jahit atau ke toko alat-alat suku cadang si mesin jahit dan saya sekarang akan ke salah satu toko mesin jahit atau salah satu service mesin jahit yang ada di daerah Cipadu ya dan saya sekarang akan berangkat ke sana untuk membeli yang satu ini guys Oke guys sekarang saya sudah sampai di salah satu toko toko service mesin jahit yang ada di daerah sini ya dan sekarang saya akan cari lotari di toko yang satu ini dan lanjut kita nanti untuk pemasangan lotarinya a few moments later Oke guys sekarang saya sudah dapat si lotarinya ini dan ini lot lotarinya saya beli yang ori kalau yang ori itu harganya lumayan guys ya dan ini namanya Sam dan di sini ada Sam ya Sam namanya terus di sini ada kodenya juga kode si lotarinya ini 794 B ya dan ini yang ori harganya pisaran 100 lebih ya dan silahkan komen di bawah yang mau tahu harga si lotari yang satu ini dan langsung dulu saja saya unboxing ini ya si lotarinya yang satu ini dan ini ada segelnya gitu guys ya dia di di apa sih kayak dilem gitu ya kalau yang ori nih ya jadi bongkarnya ini agak sedikit susah apalagi saya baru pertama kali ini untuk ngeganti si lotari ini guys ya dan mudah-mudahan ini berhasil ya berhasil dengan baik apa ini Oh apa ini enggak jangan deh nah guys sudah kita buka Oh oh dan ini dia ini dia otari yang baru dan ori dan yang ini yang second tadi ya yang udah jelek ini juga ori tapi ini sudah lama banget dan kita akan singkirkan jauh-jauh dan di sini bisa lihat guys ya kalau yang asli itu di sini misalnya asli dari same ya di sini juga ada namanya same gitu kan terus Oke dan sekarang kita langsung pasang guys ya di sini nah kita masukin di bawah ini Oke sudah kita pasang Oke guys dan ternyata bautnya dari bawaannya itu cuma dapat dua dan kita akan copot baut dari si lotari yang lama ini ya satu nih seperti ini bautnya di sini kita pasang di sini ini ada baut ya yang di sini kosong ini bautnya dan di sini ada satu bautnya bawaannya sama dua sama yang ini ya dan Oh ada benang ini dan yang yang satu ini masih kosong dan kita sudah copot satu baut dari lotari yang lama ya taruh aja di sini agak susah ya hati-hati juga Nah udah kita taruh lalu kita tinggal di obeng aja dari atas ya tinggal di putar ke kanan jangan ke kiri kalau ngenceng itu pasti ke kanan semua baut juga masa baut Oh sudah bisa dijauhin kameranya agak sedikit susah ini Wow Wow bautnya ternyata ada guys aduk maklum 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 sorry sorry guys ya ternyata dia ada bautnya juga dari bawaannya ternyata tiga guys yang baut ini yang lama dicopot lagi dan ini ada yang baru dapat dari kotak ini guys ya ngilip di dalam dia nah dipasang ternyata ini kalau baru itu lengkap ya bautnya itu ada satu dua tiga ya ada bautnya tiga sama dengan yang lama juga ada satu dua tiga sebelah sini bautnya Oke dan kita angkat lagi si mesinnya ini jadi lagi sini karena kita mau pasang si handle yang satu ini disebelah sini ya di dalam dan ini handle ini kemarin saya beli baru juga ya jadi mesin second ini kita harus pintar-pintar kita cari suku cadangnya apa yang kurang dan apa yang harus kita ganti dan kemarin ini saya sudah ganti sorry kemarin saya nggak buat tutorialnya dan nggak papa langsung kita pasang di sini di baut sini ya dan ini agak hati-hati juga ini cara ngebautnya ini agak sedikit butuh trik ya yang pasti kalau ada keinginan kita pasti bisa nah oke dan ini nah dan ini ini bisa dilihat guys ya di sini ada kayak ada logak gitu ya kayak ada apa sih selah untuk diselipin di besi yang satu ini jadi diputar ke atas dipasin gitu ya terus si ininya dikencangin aja dulu oke bautnya sudah kita kencangin dan kalau si lotarinya ini bautnya sama sekali belum ada yang saya kencangin karena ini masih muter-muter gini ya dan nanti kita akan kencangin dari sebelah atas kita tutup lagi mesin-mesinnya Oke dan kita kendorin lagi salah satu bautnya yang kita kencangin tadi guys ya dan kita geserin Nah di sini kan bisa dilihat guys ya di sini ada kayak ada ada logak apa sih ada celah untuk diselipin ke besi yang ini nih nah digeserin ke situ nah kalau sekiranya sudah pas kita puter jangan sampai si jarumnya yang ini nabrak ke besinya ini ya kalau misalnya nih kayak yang sekarang ini tutup pasti dia nabrak nah kita kendorin sedikit lalu diputer aja biar dia tidak nyentuh si besinya ya Nah segini nih kayaknya pas nih dan kita tinggal kencangin salah satu baut yang ada Oke kita pas-pasin dulu ini terlalu ke atas nih kayaknya jarumnya Oke kita setting-setting dulu oke guys bisa dilihat dan ini nih si apa ya bisa kelihatan dari sini ya coba nah bisa dilihat nih ada ada kayak yang lancipin ya yang di sini ini jarum yang dari atas dan yang yang bukan yang ini ya yang ini nih yang sebelah sini ini 12 yang ini nih patokannya itu nah kalau kita giniin bisa kelihatan nggak ya Oh agak ini ya Nah jangan sampai nyentuh ke si jarumnya ya jadi dia itu berdekatan aja nih yang ini nih nih berdekatan aja dengan si jarumnya nah seperti ini nah tuh jarumnya ujung bawahnya diperhatikan nah diseperti ini diputer ini nggak 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 bermasalah ya tuh jadi dia om si masih jarumnya juga nggak nyentuh besinya ya Nah seperti ini Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal kencangin si baut-bautnya ya Nah seperti ini nih Oke kita akan kencangin si baut-bautnya Oke guys kita kencangin si baut-bautnya aja dikencangin sekenceng mungkin Oke guys langsung kita sekarang ditutup aja pakai si laca-lacanya tadi dan mudah-mudahan ini berhasil oke guys dan untuk mengukur si akurat antara si jarumnya ini ya si tiang jarumnya ini jangan terlalu ke bawah juga si ininya jangan terlalu ke atas kita tes pakai ini aja nih si lotarinya taruh disini di atas si jarumnya seperti ini di tes nah jadi si si tiangnya ini nggak mentok ya tuh nggak mentok nah seperti itu dan mudah-mudahan biasanya katanya sih kalau diukur dengan si sekoci ini sudah akurat guys ya dan langsung saja kita tes mesinnya ini masih putusan atau masih lengkap dan problemnya itu sudah terpercahkan atau belum dan kita sekarang langsung tes pasang benang di bawah lalu kita pasang si sepatunya kembali seperti tadi Oke guys dan si benang-benangnya sudah kita pasang si sepatunya sudah kita pasang juga seperti semula tadi dan langsung sekarang saya tes pakai satu lembar dulu ya guys ya dan ini masih putusan atau tidak kalau kita lihat sih jahitannya ini bagus ya enggak enggak lompat-lompat bagus dan kalau kita taking juga bagus nah mudah-mudahan ini tidak putusan lagi lalu sekarang saya akan tes ke yang lebih tebal lagi satu lembar dua tiga enam lembar ya biasanya di tebal itu kalau di tipis bagus-bagus biasanya di tebal dia agak maruh ya jadi ini di enam lembar saya tes jahit kayaknya ini sudah bagus tadi mesinnya sudah bagus dan tadi bisa dilihat review cara bongkar-bongkar si mesin jahit yang satu ini sudah bagus dengan mengganti salah satu si lotarinya yang ini ya dan tadi saya sudah beli si lotarinya ini saya sudah tunjukkan tokonya di belakang tadi guys ya dan ini sudah bagus mesinnya oke ini tidak mungkin salah kita soh setiap video kali ini jangan lupa untuk subscribe like comment dan share thank you yang sudah support thank you yang sudah nonton video ini semoga video saya bermanfaat dan thank you selamat menikmati